Halo ko friends, di soal kali ini kita akan membahas tentang gas ideal. Pada soal dinyatakan ada sebuah gas ideal dalam suatu ruangan. Gas itu mengalami proses isobarik sehingga volumenya menjadi 2 kali volume semula. Kemudian ditanyakan suhu akhir dari gasnya. Dari soal tersebut dapat kita ketahui yang pertama adalah bahwa proses tersebut berlangsung secara isobarik. Kemudian kita misalkan volume awal gas adalah V1 dan volume akhir gasnya adalah V2. Dimana diketahui bahwa nilai V2 itu adalah 2 kali V awal atau dapat kita tulis V2 sama dengan 2V1. Kemudian diketahui suhu awal benda adalah 27 derajat Celcius. Pada kasus gas ideal ini kita perlu menggunakan suhu mutlak sehingga kita perlu mengkonversi satuan Celcius menjadi Kelvin. Sehingga 27 derajat kita tambahkan dengan 273 sehingga didapatkan 300 Kelvin. Kemudian pada soal ditanyakan ketika ada perubahan suhu berarti itu adalah suhu akhirnya atau dapat kita simpulkan dengan T2. Pada soal diketahui bahwa proses terjadi secara isobarik itu berarti sistem tersebut dijaga pada tekanan atau dapat kita simpulkan dengan P yang dibuat tetap. Hal itu membuat suatu sistem ketika ditambahkan kalor maka volumenya akan naik sehingga nilai volume atau V adalah sebanding dengan suhu mutlaknya atau T. Persamaan kesebandingan tersebut disebut juga dengan hukum Charles. Dimana hukum Charles tersebut berbunyi apabila tekanan gas yang berada dalam suatu ruangan tertutup bersifat konstan, maka suhu mutlaknya akan berbanding lurus dengan volume gas tersebut atau T sebanding dengan V. Sehingga ketika nilai V dibagi dengan T hasilnya akan konstan atau V dibagi T adalah sama dengan C. Karena nilainya selalu konstan maka ketika ada dalam dua keadaan yang berbeda maka dapat kita tuliskan V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Dimana V1 adalah volume awal gas, T1 adalah suhu awal gas, V2 adalah volume akhir gas, dan T2 adalah suhu akhir gas. Sehingga dari hal-hal yang diketahui dapat kita tuliskan V1 dibagi 300 sama dengan 2 V1 dibagi T2. V1-nya dapat kita coret sehingga kita dapatkan T2-nya adalah 600 Kelvin. Karena pada opsi jawabannya hanya ada dalam Celsius, maka dari Kelvin kita ubah dulu ke Celsius yaitu kita kurangi dengan 273 sehingga kita dapatkan 327 derajat Celsius. Maka jawaban untuk soal tersebut, suhu gas yang awalnya 27 derajat Celsius akan berubah menjadi 327 derajat Celsius. Sehingga jawabannya adalah C. Dan sampai di sini pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.